seperti ini ya renyah banget Halo teman-teman, welcome back to my channel Ben Benidami kanal, berjumpa lagi bersama saya Dono Bayo bagaimana kabarnya? aku maha damang nah di vlog kali ini teman-teman ini aku lagi mau bikin kroketa ikan ya dan ikannya aku pakai 2 macam ikan nanti aku kasih foto gambar ikannya ya oke pokoknya simak dan stay tune terus jangan sampai di skip dan tidak lupa untuk di subscribe tonton sampai habis biar tidak gagal fokus ya yaudah aku mau langsung capcus bikin kroketanya dan bagaimana caranya aku bikin pokoknya simak terus nah ini bahan kroketanya dan aku menggunakan 2 bahan ikan yang berbeda oke keluargan langkuh sekarang mulai masak nah pertama ini kita tumis dulu bawang putih dan juga bawang bombaynya kemudian baru kemudian baru ikan dan juga udang terus terigu dan susu ya pokoknya lihat aja simak terus ya gimana proses bikin kroketa nah jadi ini kroketanya resep Spanyol tapi ini benar-benar enak banget ya oke sekarang kita bikin mulai masak kroketanya minyak jaitun secukupnya aja oke setelah ini kita masukkan bawang putih kita tumis kemudian bawang bombay sebelumnya di iris tipis-tipis kita tumis sampai layu biar tidak keras pas dicampur dengan ikannya untuk menghindari gosong kita tumis di api yang sedang cenderung ke kecil nah setelah layu kita masukkan udang kemudian ikan lengguado dan juga ikan merlusa kita oseng-oseng kita kasih garam secukupnya aja kemudian lada hitam juga secukupnya ya nah setelah ini setelah udangnya matang kita masukkan tepung terigunya kita aduk kemudian masukkan susunya masak sampai menggumpal selamat menikmati selamat menikmati nah seperti ini oke ini sudah matang kita bentuk kroketanya sekarang nah jadi tepung panirnya kita pindahkan ke piring untuk ngeroll ya atau untuk di gelondong-gelondong seperti ini jadi secukupnya aja gak ada takaran setelah ini setelah ini telurnya kita masukkan ke mangkok dan juga kita kocok nantinya dan kasih sedikit garam sejumput aja gak usah banyak-banyak setelah ini kita kocok oke 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 keluarga onlineku sekarang kita bentuk ini sengaja gak aku pindahin ke mangkok biar untuk gelondongnya langsung di penggorengan sini setelah itu baru masukkan ke telur kecokan telur dan kemudian tepung panir atau tepung roti caranya sangat mudah banget oke kita bentuk caranya gampang banget ambil se dikira-kira aja menurut selera bentuk ke gede kecilnya jadi nah seperti ini gunakan sendok kecil dan biar hasilnya bagus kita padatkan dulu seperti ini nah seperti ini ya jadi seperti ini dibiarkan dulu tanjutan sampai selesai tanjutan sampai selesai oke setelah ini kita masukkan ke sini masukkan ke roti panir nah seperti ini kemudian kita gelondong-gelondongin ya nah seperti ini pelan-pelan aja jadi ujung-ujungnya juga bisa di pelan-pelan aja kemudian sebelum-ujungnya pasal baga bummen motivation right Taylor let baik pano masih lanjut teman-teman ini tinggal sedikit lagi ya jadi mudah banget caranya jadi ditentet-tentet gini biar terisi teman-teman ya jadi kalau misalkan padat nah kalau di pencet gini kan padat isinya jadi digulung-gulunginya tidak tidak pecah ya nah seperti ini ini enak banget teman-teman orang sini suka banget orang bule ya karena ini kroket dari ikan sehat banget hanya bumbunya hanya garam dan juga lada hitam karena dari udang sudah gurih ya jadinya enggak usah ditambahin apa-apa lagi cukup garam sama lada hitam ini aku sambil fokus biar biar hasilnya cantik atau ya seperti ini aja nah buah hai oke nih tinggal sedikit lagi ya tinggal tiga biji lagi setelah ini selesai dan ini aku mau kasih contoh satu aja atau dua biji ya aku goreng Hai untuk kekasih lihat temen-temenku keluarga online ku maksudnya baraya baraya sadayana artinya mudah banget tinggal seperti ini ya dan di gelondong-gelondong Hai nah Hai seperti ini cantikan lihat eh mantul Oke ini tinggal satu dan selesai dan cemplungin terakhir wuih jatuh mulu atuh jatuh-jatuh mulu Nah jadi yang satu adonan itu jadinya 20 biji 20 tergantung besar kecilnya ya menurut selera aja ini aku se sedang gitu ya enggak terlalu kecil enggak terlalu gede juga oke ini ke sini dulu ya biar tidak menghalangin atau ya biar tidak menghalang-halang nah ini udah terakhir setelah ini kita aku goreng dua biji untuk ke masih tahu keluarga online ku seperti apa dalamnya Nah jadi kalau misalkan padat dalamnya itu cantik ya tidak belah nantinya tuh pasti gelondong-gelondongnya oke cakep banget lihat oke selesai aku sekarang kita goreng ya nanti aku kasih tahu seperti apa renyahnya ya Nah ini aku goreng tiga biji aja karena pesanan orangnya oke oke ini nanti aku simpan di nah jadi seperti ini kroketanya oke sekarang kita goreng oke ini sudah matang lihat cantik banget ini aku bikin tiga lihat tuh woi mantep ya warnanya tuh lo cakep banget kita taruh ke piring nah jadi seperti ini ya setelah digorengnya oke sekarang kita potong untuk mengetahui seperti apa dalamnya jadi seperti ini ya Hai renyah banget tuh nah jadi dalamnya seperti ini ya creamy gitu juga renyah di luar ini aku coba ya yang tadi aku potong jadi lihat crispy di luar empuk di dalam krimi gitu ya oke aku cobain Bismillahirrahmanirrahim enak banget mantep bener-bener enak oke keluarga ngelengku selamat mencoba dan sebelumnya aku mohon maaf belum sempet balesin komentar satu persatu ya mohon sabar karena aku masih repot bikin pesanan karena ada pesanan banyak banget jadinya belum sempet lihat YouTube gue dan aku pamit sampai ketemu di next video jangan lupa like comment share dan subscribe aktifkan tombol loncengnya biar kalian ternyata notification terbaru dari video saya hasta luego haturnuhun wili jengkantun sadayana bye bye love you pokonama oke keluarga ngelengku selamat mencoba dan sebelumnya aku mohon maaf belum sempet balesin komentar satu persatu ya mohon sabar karena aku masih repot bikinin pesanan karena ada pesanan banyak banget jadinya belum sempet lihat YouTube gue dan aku pamit sampai ketemu di next video jangan lupa like comment share dan subscribe aktifkan tombol loncengnya biar kalian ternyata notification terbaru dari video saya hasta luego haturnuhun wili jengkantun sadayana bye bye love you pokonama mu 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 Terima kasih.